Pemirsa calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama melakukan belusukan di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Namun dalam belusukan tersebut, Ahok ditolak oleh warga yang mengaku warga asli kampung tersebut. Saat belusukan ke daerah Jalan Ayub, Sukabumi, Utara, Rawabelong, Jakarta Barat, calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dipotong sebagian warga. Mereka menolak untuk datang ke daerah Rawabelong. Masa sempat melakukan orasi, aksi saling dorong dilakukan antar warga dengan petugas polsek kebon jeruk terjadi. Diduga masa bukan warga asli wilayah tersebut. Sementara Ahok masih sempat menanggapi warga lain yang menerima dirinya. Warga masih menyalami calon petahana Gubernur tersebut. Dalam kejadian ini, Ketua RT 1 RW 007 daya terkena timpukan oleh warga yang menolak Ahok datang ke kampung Rawabelong tersebut. Untuk keamanan, Ahok dilarikan ke polsek kebon jeruk. Saya kira ini mencederai demokrasi kita ya. Masyarakat semua terima. Kalian bisa ambil video nggak tadi? Masyarakat penduduk asli gimana? Terima kok. Ya kan itu sekelompok orang yang sekeliling tera orang itu yang menteriak-teriakan itu. Jadi yang saya katakan, ini tidak dewasa untuk secara ini. Hukum negara kita kan nggak bisa dipaksa. Harus ada aturan. Ya kan? Kita aturan sepakati ya sudah. Kita juga berpikir kayak gini kan. Kasian masyarakatnya. Ketakutan nanti masyarakat. Terliak-teriak seperti itu ya. Pak ngeliat respon kayak gini nanti pengamanan selanjutnya kayak gimana Pak? Apa yang mau diamanin? Orang yang teriak-teriak kayak bingungnya dia teriak-teriak. Mau amanin gimana? Mau ngamanin gimana kan? Paling kita ngalah aja jalan. Ketemu masyarakat. Kamu dari masyarakatnya.